Halo para pecinta battle true levels dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan, kopi rokok udah pada siap? Kau ilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah bersiap untuk melakukan perjalanan. Xiaoyan pada akhirnya segera terbang ke langit dan bersama dengan hal tersebut. Empat sosok pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan. Orang yang memimpin empat sosok ini adalah Jiang An dan pada saat ini senyum segera muncul di wajah Jiang An. Jiang An pun segera berkata ternyata saudara Xiaofeng sedang menunggu di sini. Sementara itu di belakang Jiang An pada saat ini tiga kekuatan spiritual yang kuat tentu saja jelas sedang melirik ke arah Xiaoyan. Meskipun ketiganya tidak memiliki niat membunuh tetapi penyelidikan tanpa malu-malu ini mengungkapkan tirani mereka. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata kepada Jiang An sepertinya ini adalah saudara Xiaofeng yang disebutkan olehnya. Ia hanya adalah seorang dogat bintang tiga dan lautan bintangnya setidaknya hanya mencapai puluhan ribu. Dengan begitu maka ia pada saat ini benar-benar sangat pesimis dengan rencana yang disebutkan oleh saudara Jiang An. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tidak menampilkan ekspresi apapun. Xiaoyan masih tetap tenang dan hanya memperhatikan ketiga sosok yang baru saja datang. Sementara itu pada saat ini Jiang An sedikit mengerutkan keningnya. Sosoknya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi meminta maaf sebelum akhirnya berbalik. Sosoknya segera berbicara kepada pria botak yang baru saja mengungkapkan perkataannya. Jiang An berkata mengapa saudara Wu berbicara seperti itu. Jiang An telah menjelaskan kepada semuanya secara mendetail di dalam perjalanan. Bukankah jika mereka semua ingin bekerja sama di dalam rencana ini mereka harus menghargai satu sama lain? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang An pria botak itu pun pada saat ini hanya bisa mendengus dingin. Sementara itu Jiang An pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata izinkan Jiang An memperkenalkan mereka kepada saudara Xiaofeng. Setelah selesai berbicara sosoknya menunjuk ke arah sosok pria tua. Ia berkata bahwa ini adalah saudara Yuanjindari bintang roda. Ia sangat kuat dan pandai dalam banyak keterampilan bertarung yang kuat serta bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Xiaoyan pun segera menatap ke arah pria tua yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Sosoknya hanya menatap ke arah Xiaoyan dan sedikit menganggukkan gelapannya. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa mata lelaki tua tersebut benar-benar seperti binatang buas. Tetapan dari pria ini benar-benar bisa membuat Xiaoyan merasakan sebuah bahaya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang An kembali menjelaskan dan menunjuk ke arah pria botak yang sebelumnya berbicara. Jiang An lanjut memperkenalkan bahwa ini adalah saudara Wutu. Ia berasal dari bintang langit dan saudara Wutu memiliki kekuatan dewa serta kekuatan fisik yang sangat kuat. Ia juga telah menyadari kekuatan orijin bumi. Ia dapat meledakan kekuatan yang sangat kuat di bawah tanah dan masih banyak keterampilan bertarung yang ia miliki. Selain itu ia juga pernah bertempur dengan seorang utusan dan berhasil kabur dengan selamat. Xiaoyan pun menatap ke arah pria botak yang pada saat ini tersenyum sinis kepada Xiaoyan. Sementara itu Jiang An kembali menjelaskan dan menunjuk kepada sesosok yang pada saat ini terlihat seperti ku caci. Jiang An berkata bahwa yang terakhir adalah Kun Bo yang berasal dari bintang lubang hitam. Saudara Kun Bo ini pandai menahan formasi dan ia benar-benar sangat mahir. Ia juga sangat terkenal karena serangan racun yang dimilikinya sangat mematikan. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah sosok ku caci yang pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan ramah. Sosok Kun Bo pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang diucapkan oleh saudara Jiang An itu benar-benar konyol. Sebaiknya saudara Xiaofeng jangan mendengarkan omong kosong dari Jiang An. Sesungguhnya ia hanyalah seorang musafir yang berkeliaran untuk mencari nafkah. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini menghela nafas. Sementara itu Jiang An pada saat ini kembali berkata bahwa ia telah memperkenalkan semuanya kepada saudara Xiaofeng. Ia juga telah memperkenalkan saudara Xiaofeng kepada mereka bertiga ketika di dalam perjalanan. Saudara Xiaofeng ini sangat kuat dan meskipun kekuatan fisiknya tidak dapat terlihat jelas. Tetapi saudara Xiaofeng ini benar-benar sangat kuat dan metodenya bahkan benar-benar sangat misterius. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara Xiaofeng ini bahkan Jiang An benar-benar mengagumi saudara Xiaofeng. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih memandang ke arah tiga sosok dengan tanpa ekspresi. Dari awal hingga pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak menunjukkan esmosi apapun sama sekali. Sementara itu di sisi lain Jiang An pada saat ini kembali berbicara sambil menatap ke arah langit. Jiang An lanjut berkata bahwa semua orang pada saat ini sudah berkumpul. Masih ada waktu sekitar empat tahun lagi sebelum akhirnya utusan akan berpatroli di sini. Mereka akan melakukan tugas sesegera mungkin dan menunggu kemunculan dari para utusan. Mendengar hal tersebut Kun Bo pada saat ini segera berbicara sambil tersenyum. Kun Bo bertanya mengapa ia pada saat ini tidak melihat si Mo. Jiang An pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini menghindari topik pembicaraan. Sosoknya menulai ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa si Mo berbeda pandangan dengan mereka dan tidak akan datang. Setelah selesai berbicara sosoknya menghela nafas dan kembali bertanya kepada Xiaoyan. Jiang An bertanya bahwa ia ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saudara Xiaofeng untuk melepaskan semua binatang buas yang disegel. Xiaoyan tanpa banyak cincong segera berkata dengan tenang bahwa ia hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Jiang An pun menganggukan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya. Satu bulan setelah saudara Xiaofeng melepaskan semua binatang buas maka vitalitas dari penjahat yang tersegel di bawah tidak akan lagi terserap. Pada saat itu ia berharap mereka semua akan membantu Jiang An untuk membuka celah di segel. Mereka akan melangkah ke kedalaman tanah untuk membuka segel dan melepaskan penjahat tersebut. Ketika mereka mencapai kedalaman tanah mereka masih membutuhkan saudara Xiaofeng dan saudara Kunbo untuk menggunakan teknik pengekangan. Hal itu akan memungkinkan mereka untuk bisa bergerak lebih dalam. Ketika tiba saatnya maka saudara Wutu yang kuat secara fisik akan segera membuka jalan ke depan. Sementara itu saudara Yuan Jian adalah yang terkuat dalam kekuatan spiritual. Dengan begitu Jiang An berharap ia akan dapat membimbing arah bagi mereka semua. Sementara itu Jiang An akan memimpin semua misi kali ini. Jiang An akan menggunakan metode jiwa meninggalkan tubuh dan menggunakan jiwa untuk membantu saudara Yuan Jian dalam menjelajah. Ia juga akan membantu saudara Wutu untuk membuka jalan ke depan. Begitu juga ia akan membantu saudara Xiaofeng dan Kunbo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang An pada saat ini semua orang benar-benar sedikit terkejut. Bahkan sosok tua Yuan Jian yang biasanya acuh tak acuh pada saat ini melirik ke arah Jiang An. Sosoknya menggilingkan kelapa dan berkata bahwa metode jiwa meninggalkan tubuh dan mengganti tubuh dengan jiwa. Bukankah saudara Jiang An tahu bahwa metode seperti itu benar-benar memiliki bahaya yang sangat tinggi. Jiang An pun menganggukkan kelapanya dan berkata tentu saja ia mengetahui hal tersebut. Tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh memiliki kesalahan. Meskipun resikonya adalah tubuh yang akan hancur serta jiwa kesepian hingga mati. Jiang An tidak memiliki cara lain untuk bisa melakukan hal tersebut. Jiang An harus mengeluarkan kekuatan dua kali lipat agar misi ini bisa berjalan lancar. Oleh karena itu membicarakan mengenai hal ini ia juga berharap semua orang bisa bekerja sama agar semua ini berhasil. Jiang An tidak ingin mereka bertongkar satu sama lain dan jika tidak. Jika semua itu terjadi maka jangan salahkan Jiang An karena berbalik dan menghancurkan mereka. Mendengar kata-kata dari Jiang An yang sangat dingin ini semua orang pada saat ini memandang kira Jiang An. Jiang An yang selalu memberikan perasaan lembut kepada orang-orang pada saat ini benar-benar menampilkan sisi dinginnya. Jiang An juga pada akhirnya segera menarik nafas dalam-dalam dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Jiang An membungkuk dalam-dalam kepada Xiaoyan dan berkata agar saudara Xiaofeng segera melakukan semuanya. Xiaoyan juga menatap ke arah Jiang An dan pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya. Tanpa ragu-ragu lagi Xiaoyan segera melesat ke langit. Buaya api kristal emas juga pada saat ini meraung mengikuti Xiaoyan dari jarak dekat. Xiaoyan juga pada saat ini segera merubah segel di tangannya dan pada akhirnya perubahan segera terjadi. Beberapa hari kemudian seluruh planet pada saat ini benar-benar terguncang dengan raungan yang mengejutkan. Raungan ini datang dari banyak tempat secara bertahap. Seiring dengan berjalannya waktu raungan menjadi semakin banyak hingga pada akhirnya semua binatang yang tersegel benar-benar dilepaskan. Hampir semua binatang buas yang keluar mengungkapkan kegembiraan di mata masing-masing. Setelah ribuan tahun terjadi perubahan pada akhirnya hari ini tampaknya perubahan besar kedua akan segera terjadi. Dapat dikatakan perubahan ini merupakan perubahan kedua dari bintang merah atau bintang malaikat. Sementara semua binatang buas pada saat ini meraung dan bergegas keluar dari tempat di mana mereka disegel. Retakan dari segel ini juga pada akhirnya merambat menuju ke bawah tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar menyeber ke kedalaman tanah dan akan segera menimbulkan rentetan beruntun. Pada akhirnya bersamaan dengan retakan dari segel ini banyak jurang yang seketika tercipta dalam waktu sekejap. Energi bumi yang kaya juga meledak dari jurang-jurang yang baru saja terbentuk dan kabut kuning pada saat ini menyebar keluar dari tanah. Dalam sekejap kabut seketika memenuhi sebagian besar langit di planet ini. Jiang-an juga pada saat ini segera berteriak bahwa segelnya sepertinya telah dibuka. Oleh karena itu mereka akan segera masuk ke kedalaman tanah dan mereka akan berkumpul di bawah. Setelah selesai berbicara pada akhirnya keempat orang pada saat ini bergegas melesat sesuai dengan urutan masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih melayang di langit. Xiaoyan memandang ke arah binatang buaya api kristal emas yang memiliki tatapan melankolis. Xiaoyan pun menepuk kelapa besar dari binatang buaya api kristal emas. Setelah itu tanpa ragu-ragu Xiaoyan pada saat ini segera melesat mengikuti semua orang. Mengikuti kepergian Xiaoyan, binatang buaya api kristal emas menyadari maksud dari Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini menunggu Xiaoyan di luar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melesat kencang di tempat di bawah tanah yang semuanya gelap gulita. Area di sekitar benar-benar dipenuhi dengan kegelapan dan jurang yang berada di sini sangat dalam. Ada batasan yang membatasi kekuatan spiritual Xiaoyan sedemikian rupa sehingga kekuatan spiritual Xiaoyan hanya bisa menutupi area sekitar 100 meter. Semakin Xiaoyan jauh turun, semakin kaya energi bumi yang berada di sini membuat semua orang sulit untuk bergerak dengan cepat. Terlebih lagi jangkauan kekuatan spiritual juga semakin lama semakin menyempit. Ekspresi Xiaoyan terlihat kusam dan pada saat ini Xiaoyan meningkatkan kewaspadaannya. Xiaoyan juga pada saat ini merasakan aura dari Wutu dan Kunbo yang berada di depannya. Xiaoyan juga samar-samar bisa merasakan aura dari Yuan Jian dan Jiang An. Mereka semua melesat sesuai dengan formasi hingga setelah beberapa saat. Mereka pada saat ini sampai di sebuah tempat yang terlihat buntu. Wutu pada saat ini melihat sekeliling di mana banyak tembok besar yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu Yuan Jian juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya. Mereka pada saat ini menyadari bahwa ada segel lapis pertama yang pada saat ini harus dihancurkan oleh mereka. Keduanya pada saat ini sibuk mencari dan setelah beberapa saat pada akhirnya Yuan Jian segera menunjuk ke satu arah. Wutu pun segera mengerti apa yang dimaksud oleh Yuan Tian dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dinding batu. Dalam satu pukulan pada saat ini dinding batu benar-benar bisa dihancurkan. Gelombang cahaya juga pada saat ini meledak dari tirai yang dilapisi oleh dinding batu. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terlihat ada banyak guntur yang menyerupai naga yang pada saat ini mendekat. Tidak hanya Wutu bahkan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat hal tersebut. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ada guntur yang bisa menyerupai sosok naga. Terlebih lagi dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Yuan Jian dan Jiang Ya begitu juga dengan Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak bisa merasakan kemunculan dari guntur tersebut. Mereka mengerutkan kening karena mereka bisa merasakan tekanan dari sosok tersebut yang tidak lemah. Kekuatan tekanan ini bahkan sebanding dengan seorang dogat bintang E4. Terlebih lagi kecepatan mereka juga benar-benar sangat kuat dan pada saat ini guntur seketika menyerang ke arah Wutu. Wutu pun segera melesatkan tangannya yang kuat untuk berhadapan dengan guntur. Sementara itu pada saat ini ada beberapa guntur lain yang segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan secara bersamaan. Kecepatan dari guntur ini benar-benar sangat cepat membuat semua orang terkejut. Mereka mau tidak mau segera berhadapan dengan guntur dan tidak memiliki kesempatan untuk mengingatkan satu sama lain. Semua orang pada akhirnya segera melarikan diri dan berpencar ke arah yang berbeda. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan tercepatnya tetapi Xiaoyan segera menemukan bahwa kekuatan dari guntur ini sangat aneh. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan guntur ini sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri. Selain dari memiliki tekanan, kekuatan gunturnya juga pada saat ini sangat menakutkan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah spekulasi. Xiaoyan segera mengeluarkan guntur merahnya dan tanpa banyak bahasa basis segera melesatkan guntur tersebut. Pada akhirnya kedua guntur saling bertabrakan dan hal yang mengejutkan Xiaoyan segera terjadi. Guntur merah ganas milik Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditelan oleh guntur yang berbentuk naga. Setelah penyerapan tubuh dari guntur juga pada saat ini meningkat pesat. Xiaoyan benar-benar terkejut karena guntur ini benar-benar bisa menelan guntur milik Xiaoyan. Tanpa banyak penundaan lagi guntur tersebut pada saat ini juga kembali melesat ke arah Xiaoyan. Namun di saat-saat kritis ini cincin Xiaoyan tiba-tiba berkilat dan sesosok serangga pada saat ini segera muncul. Serangga dengan kecepatan yang menakjubkan pada saat ini melesat ke arah guntur. Serangga kecil ini segera melesatkan jarum beracun berwarna ungu menuju ke arah bayangan naga guntur. Jarum beracun itu seketika mengeluarkan uap berwarna ungu dan tanpa banyak penundaan lagi segera menyebar menghabisi si guntur. Xiaoyan benar-benar tercengang karena dalam waktu singkat guntur benar-benar bisa dihancurkan oleh sosok tersebut. Guntur ini pada akhirnya menghilang menjadi debu sementara sosok serangga itu segera terbang ke pundak Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut dan pada saat ini menoleh ke arah serangga yang berada di samping Xiaoyan. Xiaoyan pun hendak menyentuh serangga tersebut tetapi pada akhirnya serangga tersebut segera terbang mengelilingi Xiaoyan sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan pun segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengecek cincin penyimpanan dan mencari tahu dari manakah lebah tersebut berasal. Xiaoyan pun segera menemukan bahwa lebah tersebut pada saat ini berdiam di kotak hitam. Kotak ini adalah kotak yang Xiaoyan dapatkan sebelumnya dari seseorang yang bernama Xiaoyan. Sosoknya pada saat itu mengatakan bahwa ini adalah ratu lebah. Ini adalah warisan dari leluhurnya dan ia memiliki ratun yang sangat mematikan. Mengingat hal ini Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghala nafas karena Xiaoyan tidak percaya bahwa lebah tersebut benar-benar akan bisa membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan menghentikan pemikiran ini. Xiaoyan akan mencari informasinya lebih lanjut ketika semua permasalahan yang berada di sini telah berakhir. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan kembali ke tempat di mana awal mereka berkumpul. Xiaoyan pada akhirnya sampai dan pada saat ini menemukan semua orang telah kembali berkumpul. Semua orang telah berhasil menghalau serangan Guntur yang mengarah ke masing-masing. Semua orang pada saat ini tampak terlihat pucat hingga pada akhirnya Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah sebenarnya benda sebelumnya. Jika itu adalah Guntur seharusnya tidak ada tekanan seperti itu. Jika itu makhluk hidup mengapa ia tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Guntur pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai segera berbicara. Sosoknya berkata bahwa ini sepertinya adalah sesuatu yang tercipta akibat penjahat yang disegel di dalam tanah. Ia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Guntur yang memancar dari tubuhnya seharusnya menghasilkan kesadaran dan kekuatan yang mandiri. Setelah selesai berbicara, Kunbok pada saat ini segera memasukkan bola cahaya yang berisi Guntur ke dalam cincin penyimpanan. Rupanya pada saat sebelumnya Kunbok telah berhasil menyegel Guntur tersebut. Sementara itu Jiang'an pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Kunbok yang tersenyum ketika berbicara mengenai hal tersebut. Jiang'an pun hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah itu Jiang'an berkata bahwa permasalahan ini adalah karena kurangnya pemikiran yang cermat dari Jiang'an. Jiang'an tidak pernah menyangka bahwa akan ada sesuatu yang sangat kejam seperti ini di bawah tanah. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Jiang'an bersedia turun dan melihat terlebih dahulu. Jika tidak ada bahaya maka mereka semua bisa turun dan melanjutkan perjalanan. Namun jika ada bahaya tentu saja Jiang'an tidak akan membiarkan semua terjatuh dalam kemokatan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang'an semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam begitu juga dengan Xiaoyan. Pada akhirnya Jiang'an tanpa ragu-ragu segera melangkah melesat meninggalkan semua orang. Namun tak lama setelah itu teriakan Jiang'an segera terdengar ketika berkata bahwa semua orang bisa turun. Pada akhirnya semua orang segera melesat mengikuti instruksi yang baru saja dikatakan oleh Jiang'an. Mereka pada saat ini sampai di sebuah ruangan yang persis sama seperti ruangan sebelumnya. Semua orang pada saat ini memandang ke arah dinding batu dan mencari dimanakah segel yang ditanam berada di sini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar memandang ke arah sebuah lubang dan perasaan Xiaoyan pada saat ini mengandung kengerian. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh seolah-olah sedang diperhatikan oleh sepasang mata. Namun perasaan itu berlangsung sekejap dan menghilang sementara Xiaoyan pada saat ini masih sedikit kebingungan. Xiaoyan mau tidak mau segera bertanya-tanya apa yang ada di balik dinding yang baru saja Xiaoyan tatap. Xiaoyan juga pada akhirnya melihat sekeliling dan menyadari tampaknya hanya Xiaoyan yang merasakan apa yang baru saja Xiaoyan alami. Bagaimanapun ini adalah persepsi jiwa Xiaoyan dan selama ini persepsi jiwa Xiaoyan benar-benar tidak pernah salah. Namun Xiaoyan menekan perasaan ini karena Xiaoyan menyadari semua ini masih belum bisa untuk dijelaskan. Xiaoyan hanya menunggu keputusan dari yang lain yang pada saat ini sedang memeriksa ruangan sekitar. Yuanjian juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi lingkungan di sekitar. Yuanjian membutuhkan beberapa saat untuk mencari segel selanjutnya yang harus dihancurkan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Yuanjian membuka matanya dan segera berdiri sebelum akhirnya mulai segera berbicara. Yuanjian berkata bahwa ia pada saat ini telah menemukan sesuatu. Tampaknya tidak hanya ada satu segel yang akan dihadapi oleh mereka di masa depan. Oleh karena itu mereka benar-benar harus menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk bisa menghancurkan segel. Setelah selesai berbicara Yuanjian pada akhirnya segera menatap ke arah sebuah dinding. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yuanjian pada saat ini Kunbo segera sedikit melangkah maju. Sosoknya menatap ke arah yang baru saja ditunjuk oleh Yuanjian. Sementara itu Jiang An pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan memandang ke arah Xiaoyan. Jiang An pada akhirnya segera memanggil saudara Xiaofeng. Xiaoyan pun mengambil beberapa langkah ke depan dan pada saat ini segera mulai menatap ke arah yang ditujukan oleh Yuanjian. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan masih bisa mencoba segel di dunia luar. Tetapi segel di sini benar-benar lebih kuat dari yang Xiaoyan kira dan sulit baginya untuk memecahkannya. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Namun ketika ia hendak berbicara pada saat ini suara Kunbo segera terdengar ketika berbicara ke arah Wutu. Kunbo berkata bahwa pada saat ini saudara Wutu bisa menyerang tempat ini dengan seluruh kekuatannya. Tetapi saudara Wutu harus membagi kekuatannya menjadi sembilan bagian pukulan. Dengarkan yang ia katakan dan ia pada saat ini memiliki keyakinan 70% untuk bisa menembus batasan ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada saat ini Wutu segera mendekat dan mengikuti perkataan dari Kunbo. Wutu segera menyerang dari delapan arah dan setiap kali pukulannya benar-benar menghancurkan tembok yang berada di hadapannya. Pada akhirnya pukulan ke sembilan dari Wutu terjatuh dan tirai tipis yang tidak bergerak segera pecah. Sebuah lorong lebar pada saat ini terlihat dari dalamnya dan semua orang pada saat ini menghala nafas. Ji yang an adalah orang yang pertama yang menanggung beban paling berat dan pada saat ini memutuskan untuk bergegas masuk. Wutu dan yang lainnya pada saat ini segera mengikuti pergerakan dari Ji yang an begitu juga dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terus berlari namun tak lama Xiaoyan pada saat ini melihat ke belakang. Bersamaan dengan semua orang yang bergerak maju perasaan yang sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan pada saat ini kembali melintas. Xiaoyan merasakan seolah-olah ada sesosok yang pada saat ini memperhatikan Xiaoyan. Namun lagi-lagi perasaan tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bergegas. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin waspada setelah Xiaoyan merasakan adanya sebuah keanehan. Xiaoyan juga pada saat ini harus menyimpan semua kartu truf yang dimilikinya karena Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui bahaya apa yang mengintai. Selain itu pada saat sebelumnya Xiaoyan juga bukannya tidak bisa untuk melepaskan segel. Sejujurnya Xiaoyan bisa saja melepaskan segel tersebut dengan bantuan Zhan Lao. Tetapi Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan meminta bantuan dari Zhan Lao. Xiaoyan khawatir keberadaan dari Zhan Lao ini akan terungkap dan hal itu sepertinya akan merepotkan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menyimpan semuanya rapat-rapat dan Xiaoyan mengikuti permainan dari semua orang. Pada akhirnya semua orang pada saat ini terus menerus menghadapi jalan buntu dan melakukan metode yang sama untuk menghancurkan tirai cahaya. Setelah menghancurkan banyak tirai cahaya semua orang pada saat ini tentu saja merasa kelelahan. Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan yang berada di belakang pada saat ini kembali merasakan sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak bahwa ada sebuah perubahan di belakang mereka. Wutu juga yang berada di tengah pada saat ini merasakan kulit kelapanya mati rasa. Semua orang pada saat ini bisa merasakan kekuatan guntur yang sangat luat yang bergegas ke arah mereka dengan sangat cepat. Pada akhirnya semua orang pada saat ini memutuskan untuk bergegas secepat mungkin. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang berhasil melarikan diri dari serangan guntur yang kuat di belakang mereka. Semua orang pada saat ini mengelah nafas dan merasa benar-benar kelelahan. Di tengah-tengah situasi ini pada saat ini Wutu seketika memandang ke arah Xiaoyan. Yuan Jian juga tiba-tiba mengarahkan pandangannya kepada Xiaoyan. Melihat hal tersebut Kun Bo juga pada saat ini melakukan hal yang sama hingga bahkan kejiangan. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan hingga pada akhirnya Wutu segera berbicara. Wutu berkata bahwa saudara Xiaofeng adalah orang yang paling lemah. Tetapi mengapa ia benar-benar tidak melakukan perjuangan sama sekali untuk membantu semua orang? Apakah pada saat ini saudara Xiaofeng benar-benar ingin memanfaatkan mereka semua untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Wutu dan mulai segera berbicara perlahan. Xiaoyan berkata tampaknya saudara Wutu benar-benar sangat yakin bahwa Xiaofeng adalah orang yang terlemah yang berada di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Wutu seketika tersenyum kejam dan tanpa berkata apa-apa lagi. Sosoknya pada saat ini langsung bergoyang ke... Sosoknya pada saat ini langsung melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Yuan Jian juga pada akhirnya mundur selangkah dalam diam dan ia tidak ingin ikut campur dalam permasalahan ini. Kun Bo dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tidak ingin melakukan tindakan apapun. Ji Yang An juga pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya dan Ji Yang An mengetahui bahwa sosok Xiaoyan adalah sosok misterius. Ia juga pada saat ini ingin tahu bagaimana cara Xiaoyan berhadapan dengan sosok Wutu. Ia juga pada saat ini tidak mengingatkan Wutu bahwa Xiaofeng ini memiliki batu sumber energi tiga warna. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini tampak masih terlihat tenang. Segera setelah Wutu melangkah maju mata Xiaoyan pada saat ini segera memancarkan cahaya putih. Untuk sesaat seluruh lorong yang awalnya redup pada saat ini benar-benar berubah menjadi sangat menyilaukan. Ekspresi Wutu juga pada saat ini tiba-tiba berubah dan Wutu bisa merasakan jiwa serta tubuhnya tiba-tiba menjadi kosong. Meskipun begitu semua ini hanya berlangsung selama 10 tarikan nafas. Tetapi dalam waktu 10 tarikan nafas ini juga tinju Xiaoyan yang sudah bercampur dengan api abadi jatuh ke dada Wutu. Dengan satu pukulan ini Wutu pun mendengus dan tubuhnya segera terpental mundur. Setelah 10 tarikan nafas Wutu pada saat ini kembali tersadar dan merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Di sisi lain bahkan Jiangan dan yang lainnya benar-benar tidak tahu bahwa Wutu baru saja tertembak mundur. Mereka semua benar-benar terjatuh dalam keadaan yang aneh dan ekspresi kengerian pada saat ini muncul di wajah semua orang. Sementara itu Wutu pada saat ini segera menyadari adanya nyala api yang menghanguskan jantung di dalam tubuhnya. Wutu pun meraung kesakitan sementara Xiaoyan pada saat ini masih tampak acuh-tacuh. Ada juga jejak sarkasme dan niat membunuh di mata Xiaoyan ketika menatap ke arah Wutu. Wutu pada saat ini hanya bisa menahan rasa sakitnya sambil menyaringai ke arah Xiaoyan. Namun ada sesuatu yang tidak disadari oleh Wutu ketika tinju Xiaoyan bersentuhan dengan dadanya. Pada saat itu ada bayangan merah yang muncul bersamaan dengan tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Wutu pada saat ini mengambil satu langkah dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Wutu pada saat ini segera berkata bahwa ia sudah tahu sejak lama metode dari orang ini benar-benar telah tersembunyi terlalu dalam. Setelah selesai berbicara tiba-tiba Wutu merasakan sesuatu dan sebuah bisul hitam tiba-tiba muncul di pergelangan tangan kanannya. Wutu tampak seolah-olah telah disengat oleh sesuatu dan Wutu seketika menyadari hal tersebut. Namun sebelum Wutu sempat berbicara pada saat ini borok di pergelangan tangannya seketika menyebar dengan cepat. Kecepatan penyebaran ini benar-benar sangat cepat hingga tubuh Wutu benar-benar meleleh. Ternyata ini adalah racun dari lebah yang pada saat sebelumnya telah menyelamatkan Xiaoyan dari serangan guntur. Racun dari lebah ini tidak hanya menghancurkan tubuh dan daging. Darah Wutu pada saat ini tampak terinfeksi oleh racun yang disengatkan oleh lebah tersebut. Selain itu jantung api abadi juga pada saat ini telah mengikis energi Wutu dan diserahkan kepada Xiaoyan. Wutu juga pada saat ini benar-benar mengeluarkan jeritan kesakitan dan Wutu menyadari bahwa ia tidak bisa mempertahankan tubuhnya ini. Bahkan Jiang An dan yang lainnya pada saat ini juga memiliki ekspresi yang berubah drastis. Jiang An berniat untuk melangkah dan membantu Wutu tetapi bau darah pada saat ini segera menyebar. Jiang An juga memiliki perasaan yang kuat bahwa ia pada saat ini tidak boleh menyentuh darah yang meleleh dari tubuh Wutu. Pada akhirnya dengan sedikit ragu semua orang pada saat ini hanya bisa melangkah mundur dan menatap ke arah Wutu. Sementara itu Wutu pada saat ini segera merubah segel di tangan kirinya. Wutu tidak mengambil tindakan untuk melawan Xiaoyan dan Wutu pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan jiwanya. Pada akhirnya jiwa Wutu pada saat ini meninggalkan tubuhnya dan melayang di samping Jiang An. Wutu benar-benar melihat tubuhnya pada saat ini hancur dan menyisakan tulang di atas genangan cairan merah. Setelah itu Wutu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan marah di matanya. Namun Wutu pada saat ini menyadari bahwa ia benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaoyan dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu Wutu pada saat ini hanya bisa terdiam sambil merasakan gemetar di dalam jantungnya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan dan kengerian meskipun lebih banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan hanya melirik ke arah jiwa Wutu yang memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan masih dengan acuh tak acuh dan pada saat ini seekor lebah segera melayang ke pundak Xiaoyan. Tak lama setelah itu lebah pada akhirnya kembali ke cincin Xiaoyan dan melihat hal ini semua orang benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan racun yang baru saja ditampilkan oleh lebah tersebut benar-benar sangat kuat. Kecepatan penyebarannya juga benar-benar di luar nurul. Mereka belum pernah melihat kecepatan penyebaran racun yang mematikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.